Intro Halo lor, jumpa lagi dengan aku Yaitu, Kaseno CK Halo lor, hari ini masih tetap belakrak lor Dan lokasinya pun juga masih di Gunung Pegat Dan disini kami berada di sebelah barat Selatan tapi yang di sebelah barat lor Ini berada di baratnya wisata pertapaan lor Disini kami menyusuri jalur setapa ini Kelihatannya jalur ini sudah sering dilakui oleh warga Tetapi aku masih baru kali ini lor Menyusuri tempat ini Dan apabila kami lihat dikitarnya Selain tumbuh-tumbuhannya yang rindah Udaranya yang sejuk Disini juga sangat nyaman lor lor Bila digunakan untuk istirahat siang Untuk nongkrong-nongkrong Itu sangat cocok lor Dan disini kami akan mencoba terus Menyusuri jalur ini Dan ternyata ya lor Disini jalur setapak ini Banyak cabangnya Jadi aku sempat bingung juga Ke arah mana yang aku tuju Ada yang di sebelah Tampak utara Ada yang di sebelah selatan Dan pokoknya banyak Dan yang lebih menghirankan lagi lor Ternyata disini Itu aku mendengar Ada sebuah motor Yaitu motor mungkin Buat olahraga atau komunitas Apa ya Komunitas motor track Begitu lor Jadi mungkin bisa jadi digunakan Untuk menguji nyali mereka Naik sepeda motor Ini gunung lor Berbahaya juga sebetulnya Tetapi mungkin mereka sudah Mempersiapkan segala sesuatunya Jadi mereka yang bermain Trek-trekan itu Sudah siap Tapan resikonya Nah disini lor Banyak sekali Pohon bambunya Atau bambu Sangat banyak lor Dan disini Belum terlalu tinggi juga Mungkin sekitar Dua puluhan meter Dari Dataran yang dibawa Nah dari sini Apemi melihat Jalur lor Ini Jalur yang digunakan Untuk Trek-trekan lor Nah itu juga ada Polis lainnya Mungkin Seandainya Nah ini Ini jalur Untuk Ngetrek lor Aku baru kali ini juga Melihat jalur ini Dan ternyata Banyak juga lor Yang disini Yang bermain Sepeda motor Yang trek-trekan tersebut Nah Tapi Aku tidak mendekat lor Karena apa Aku takut Masa takutnya Kenapa ya Kalau mereka tahu Aku disitu Nah kalau gak tahu Kan berbahaya juga Nonton dari dega Nah Tapi aku tidak mendekati Para Olahraga Tersebut Nah dari sini Ini Terus menyusuri Nah ini lor Ada Sali rafianya Bisa jadi Ini juga sebagai Spot mereka Untuk berolahraga Ini Kalau yang disini Sudah Agak lumayan tinggi lor Kemungkinan Kalau Empat puluhan meter Dari bawah itu Sudah ada Nah Dari sini Kami mencoba Terus menyusuri Dan karena kami Terus penasaran lor Ternyata Disini Lokasinya Sangat luas Luas Tanam tanamannya Luas pohon Pohonannya Seperti hutan Nah Karena disini Jalurnya juga Banyak Betul lor Ini banyak Jalurnya Tapi Aku juga Tidak tahu Ini arahnya Kemana Ini Tujuannya Kemana Saya Tidak tahu Cuma Jalan-jalan Di sekitar Sini Saja Nah Dari situ Kami mencoba Terus menyusuri Jalur ini Karena Apa yang Disitu Yang saya Takutkan Nanti Ada sepeda Motor Yang lewat Karena Yaitu Saat ini Masih digunakan Untuk Track Jadi Takut Nah Dari sini Kami Atau Aku Mencoba Yang Jalur Yang Jalur yang Bukan Yang Tidak Digunakan Lor Nah Ini Tidak Digunakan Untuk Track Tetapi Sebelahnya Baru Digunakan Nah Disini Ada Rampian Rampian Disini Kalau Yang Disini Bisa Jadi Ini Digunakan Untuk Jalur Tetapi Karena Kami Tidak Mendengar Suara Motor Jadi Kami Berani Masuk Karena Apa Lur Sepeda Motor Yang Digunakan Crack Itu Kan Suaranya Sangat Keras Jadi Seandainya Sudah Dekat Nah Itu Suaranya Sudah Terdengar Dengan Jelas Tetapi Dari Sini Kami Belum Mendengar Jadi Kami Berani Masuk Nah Dari Situ Kami Terus Mencoba Melihat Lihat Lur Karena Apa Penasaran Terus Penasaran Terus Ada Apa Aja Di Sekitaran Sini Nah Disini Lur Kami Sudah Keluar Dari Jalur Track Tersebut Nah Rencana Kulur Aku Ini Kelihatan Kan Ada Rafianya Ini Sudah Berada Di Luar Jalur Nah Disini Kami Ingin Mencoba Terus Menyusuri Jalur Yang Di Bawah Lur Nah Yang Di Bawah Ini Itu Ada Apa Sepertinya Itu Tempatnya Indah Juga Lur Nah Dari Sini Kami Melihat Tanam Tanam Yang Sangat Segar Sangat Jauh Lur Jadi Seandainya Mungkin Dari Warga Sekitar Mencari Rumput Disini Itu Juga Sangat Enak Nah Disini Kami Terus Mencoba Jalan Menyusuri Tempat Ini Nah Tapi Lur Kalau Anda Kesini Dulur Mau Bermain Ke Gunung Hati Hati Ya Lur Karena Apa Di Atas Gunung Itu Ternyata Banyak Sekali Tumbuhan Yang Berduri Aku Tadi Sempat Senang Tapi Alhamdulillah Tidak Sampai Terjadi Apa Apa Nah Tumbuhan Berduri Ini Lur Itu Durnya Sangat Tajam Kalau Dirasakan Itu Seperti Durnya Salak Itu Sangat Tajam Dan Itu Tumbuhan Itu Biasanya Tumbuhnya Semak Semak Jadi Tidak Terlihat Aku Tadi Pun Juga Tapi Tidak Aku Sadari Kalau Disitu Ada Semak Semak Jadi Seandainya Sedulur Sedulur Mau Bermain Berwisata Ke gunung Yang liar Disarankan Untuk Memakai Sepatu Ya Lur Akan Apa Lebih Aman Aman Dari Juri Kemudian Aman Dari Lain Lainnya Seperti Binatang Puas Atau Yang Lainnya Nah Dari Sini Lur Kami Mencoba Menyusuri Jalur Ini Disini Kami Melihat Ada Yang Kebawah Lur Nah Jadi Itu Seperti Tebing Atau Apa Ya Seperti Sungai Ya Seperti Sungai Kelihatannya Aku Mencoba Menyusuri Jalur Itu Lur Tetapi Kami Kesulitan Sebetulnya Masih Penasaran Juga Itu Kok Seperti Ada Sungai Tapi Sungai Apa Nah Dari Situ Kami Terus Mencoba Siapa Tau Nanti Aku Bisa Tau Akses Untuk Menuju Ke Sungai Tersebut Tetapi Itu Bukan Sungai Lur Maksudnya Kayak Sungai Tapi Tidak Ada Airnya Mungkin Seandainya Tur Hujan Bisa Jadi Itu Ada Airnya Sejulurku Semuanya Terima Kasih Ya Anda Sudah Menemaniku Sampai Disini Mudah Mudahan Di lain Waktu Kita Masih Bisa Di Pertemukan Kembali Terima Kasih Ya Lur Terima Mersi Tidak Sampai Tidak Tidak Tidak